Intro Memang terlengkap Para penonton youtube konvergensi media berita kota Makassar Kembali lagi jurukameran Nurhanza menyampaikan laporan situasi arus Lalu lintas di wilayah kota Makassar Pagi ini Kamis 12 Januari 2023 Caca di Makassar pagi ini tampak bersahabat Aktivitas warga khususnya pengendara di jalan raya cukup ramai melintas Seperti yang terpantau di ruas jalan perintis kemerdekaan depan pintu gerbang perumahan BTT Secara umum arus lalu lintas di titik ini berlangsung lancar Pengendara reda 4 dan angkutan umum serta pengotor ramai dari jalan arah perintis Menuju jalan urut Sumerharjo Kondisi yang hampir sama terlihat di pertigaan jalan perintis kemerdekaan Dan jalan Dr. Leimena samping PLTU Tampak pengendara begitu padat di titik ini Termasuk yang keluar dari jalan Pacinungan berbelok ke kiri Menuju urut Sumerharjo Tetap berhati-hati saat berkendara Semoga selamat sampai tujuan Jangan lupa bagi pengendara sepeda motor Untuk selalu membawa mantul Agar terhindar dari hujan yang bisa saja terjadi hari ini Membang Terlengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arief Situju dari Harian Berita Kota Makassar Satu informasi empat media Bisa dibaca, bisa didengar dan tentunya bisa ditonton Kali ini berita Kota Makassar edisi 12 Januari 2022 Menampilkan sejumlah informasi Di antaranya dalam halaman Amak-amak salah seorang politisi partai Golkar Mengadu lantaran dirinya di Zalini Menurut Wahyuni Dirinya selama ini Royal terhadap partainya Namun Kenapa dirinya terus disalimi Pertanyaan Wahyuni Salah saya apa Sebelumnya Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Maros Melayangkan surat Yang ditujukan untuk Ketua Praksi Golkar DPRD Kabupaten Maros Salah satu isinya Yakni Agar Wahyuni Tidak diberi ruang Atau dilibatkan dalam rapat-rapat praksi Surat ditandatangani oleh Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Maros Haja Suartina Bohari Baik Dalam berita yang lain Partai Demokrat Sulawesi Selatan Sementara menunggu Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Dalam menetapkan 24 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Di Provinsi Sulawesi Selatan Ada yang menarik Ada yang menarik Nama Yang akan turun Bisa jadi Satu hingga Tiga Politisi perempuan Yang akan memimpin Partai Demokrat Di Kabupaten Kota Dalam wilayah Sulawesi Selatan Hingga berita ini Ditayangkan DPP Belum menerbitkan Surat keputusan Untuk Ketua DPC Baik Pada halaman satu Salah seorang Pria Asal Tanah Toraja Yakni Franz Lading Meraih sukses Di Ibu Kota Jakarta Franz Lading Selama ini Berkecimpung Di dunia Pengacara Kini Banyak Menangani Kasus Baik yang terjadi Di Jakarta Maupun Di Sulawesi Selatan Kampung Halamannya Franz Lading Salah seorang Alumni Fakultas Hukum Di Kota Makassar Banyak Memberikan Kontribusi Kepada Masyarakat Termasuk Kampung Halamannya Dia Telah Membuktikan Kehidupan Yang Cukup Sederhana Sehingga Niatnya Untuk Sukses Juga Cukup Besar Franz Lading Menjadi Salah satu Potret Pengacara Atau Lawyer Asal Sulawesi Selatan Yang Mampu Masuk Ke Ibu Kota Kini Telah Meraih Sukses Dalam Sejumlah Kasus Atau Perkara Yang Ditangani Pria Kelahiran 8 Oktober Tahun 1990 Ini Merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas 45 Yang Sekarang Bernama Universitas Bosua Berita Yang Sama Juga Bisa Dibaca Di Koran Digital Bisa Juga Didengar Bisa Juga Ditonton Jangan Lupa Nonton Juga Channel Pagi Ini Di Youtube Dengan Cara Klik Share Dan Subscribe Konvergensi News Dan Follow Akun Berita Kota Makassar Saya Bersama Kru Harian Berita Kota Makassar Mengucapkan Terima Kasih Saksikan Selalu Konvergensi News Setiap Hari Di Media Terlengkap Berita Kota Makassar Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.